Intro Kali ini kita akan membahas mengenai masalah Chromebook. Nah sebelum saya membahas ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu Chromebook. Jadi pada dasarnya Chromebook ini adalah sebuah perangkat yang hampir mirip dengan notebook tetapi menggunakan sistem operasi yang namanya Chrome OS dan tersambung dengan account Google. Nah pada saat ini penggunaan Chromebook lebih banyak untuk dunia pendidikan, ya untuk proses belajar dan mengajar. Karena apa? Karena Chromebook ini mempunyai keunggulan tersendiri untuk menunjang proses belajar dan mengajar. Dengan Chromebook ini proses pembelajaran menjadi lebih mudah dan efektif Karena perangkat ini menjalankan aplikasi-aplikasi Google yang cukup ringan dan semua penyimpanan data dilakukan secara cloud sehingga perangkat ini tidak memerlukan satu spesifikasi yang tinggi. Proses booting yang cepat menjadi salah satu keunggulan dari Chromebook ini. Selain itu, bentuknya juga cukup kompak dan sangat mudah dibawa kemanapun selayaknya tablet. Aplikasi-aplikasi yang mendukung proses belajar dan mengajar lengkap terangkum di dalam G Suite yang terintegrasi dengan Chromebook. Misalnya, para guru dan siswa dapat mengedit dokumen, spreadsheet, dan presentasi secara bersama-sama, berkomunikasi lewat email, chat, maupun video. Para guru juga dapat mengelola ruang kelas, memberikan tugas dan ujian kepada para siswa, serta membuat data tugas dan jadwal rapat. Ini semua dapat dilakukan dengan sangat mudah di dalam G Suite. Saat ini, SPC juga mengeluarkan satu produk Chromebook, yaitu SPC Chromebook X1 Mini. Dan yang terpenting, SPC Chromebook X1 Mini ini sudah berlisensi Chrome Education Upgrade dari Google secara resmi dan spesifikasinya pun sudah sangat sesuai dengan juknis yang dibuat oleh Kemen Big Boot. Sehingga, Chromebook SPC ini sangat cocok dijadikan sebagai penunjang proses belajar-mengajar sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Layar SPC Chromebook X1 Mini ini mempunyai bentang sebesar 11,6 inch dengan dukungan resolusi HD. SPC Chromebook X1 Mini ini sudah dilengkapi dengan beberapa port. Di antaranya port USB 3.0, port HDMI, port USB Type-C, port microSD, port jack audio 3.5mm, serta Kensington Lock. Mengusung prosesor Intel dan mempunyai memori internal sebesar 32GB yang besarannya sudah sangat cukup untuk sebuah perangkat Chromebook. Karena semua penyimpanan dilakukan secara cloud. SPC Chromebook X1 Mini ini mempunyai kamera yang dapat dirotasi 180 derajat untuk kemudahan fleksibilitas belajar online. Ketahanan baterainya mampu bertahan sehari full untuk menunjang proses belajar-mengajar jarak jauh. SPC Chromebook X1 Mini ini juga mempunyai bobot yang sangat ringan, serta mempunyai handle untuk memudahkan membawa perangkat ini kemanapun, dan mempunyai bodi yang kokoh dan tidak mudah tergores. Jadi kesimpulannya, Chromebook dari SPC ini sangat cocok dijadikan sebagai perangkat pendukung untuk proses belajar dan mengajar bagi para siswa maupun bagi para guru, khususnya yang berada di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.